Puluhan warga Desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban yang terdampak relokasi untuk pembangunan kilang minyak Pertamina Rosnef, banyak yang masih menganggur. Kini warga mencari kerja serabutan. Ini disebabkan karena Pertamina belum menyerap sepenuhnya warga untuk bekerja. Puluhan warga Desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur masih menganggur dan kerja serabutan. Mereka kesulitan untuk mencari kerja karena PT. Pertamina belum sepenuhnya menampung warga desa untuk bekerja. Warga yang belum bekerja hanya mengandalkan uang hasil penjualan tanah untuk bertahan hidup. Ada juga yang menghutang ke tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Tanah yang dulu digunakan sebagai mata pencarian dengan bercocok tanam terkena relokasi pembangunan kilang minyak Pertamina Rosnef. Setidaknya terdapat 151 rumah di Desa Wadung yang terkena dampak relokasi. Warga yang rumahnya terdampak kini membeli tanah di samping perusahaan dan mendirikan rumah dengan biaya dari uang ganti rugi. Hingga kini kondisi ekonomi masyarakat masih stabil. Namun diperkirakan untuk dua tahun ke depan bakal menurun karena tidak ada pendapatan. Saat ini tenaga kerja yang sudah terselap oleh PT. Pertamina hanya sekitar 10 persen, terutama para warga dengan rentang usia produktif. Banyak warga yang terpaksa pindah ke desa tetangga karena rumahnya terkena relokasi proyek Pertamina. Salah satunya Sulikan yang kini tinggal di kampung baru Desa Wadung bersama istri dan kedua anaknya. Sebelumnya Sulikan sempat bekerja di salah satu anak perusahaan Pertamina. Namun karena terjadi kecelakaan kerja, dia terpaksa harus menganggur di rumah. Sementara kedua anaknya belum bekerja dan masih duduk di bangku pendidikan. Kemarin baru daftar sepuriti, tidak kelebuk, tidak masuk, tidak ada, tidak dimasukkan. Di Pertamina ya. Ini bapaknya dulu bekerja di Pertamina? Dua bulan langsung kecelakaan, tidak ada beasiswa di situ. Tidak ada jaminan kesehatan dari Pertamina? Berarti ini berubat sendiri? Iya, berubat sendiri. Berarti sekarang nganggur ya Pak? Yang nganggur, tidak ada pekerjaan. Satu keluarga berarti sekarang bekerja apa ini? Tidak ada yang kerja, jelas. Terus untuk pendapatan gimana? Ya cari-cari hutangan di luar. Cuma saat ini sana digombas buat penuhkan. Ini orang, ini orang-orang yang Pertamina, aku bernyeleran, bulan lembok, bulan lembok, bulan jagung, besi. Jadi ini nganggur ketekur. Sebelumnya warga ring 1 Pertamina Rosneb menggelar demo di depan kantor Pertamina setempat. Warga meminta agar Pertamina memperkerjakan warga terdampak. Sebelum tanah mereka direlokasi, PT Pertamina menjanjikan bakal memberikan pekerjaan untuk mereka. Banyak warga menyesal menjual tanahnya kepada Pertamina. Sebab saat ini mereka tidak memiliki pekerjaan. Beberapa warga bahkan harus menjual ternaknya untuk bertahan hidup. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.